Pemirsa Muhammad Askal Fikri, sosok santri yang viral setelah menyebut Prabowo sebagai Menteri, akan kembali belajar di pondok pesantren di Tegal Rojo Magelang, Jawa Tengah, setelah mendapat beasiswa. Ya, sambil menunggu waktu untuk kembali ke pesantren, Askal membantu Paman yang menenun kain songket. Inilah kegiatan sehari-hari Muhammad Askal Fikri, santri yang sempat viral karena menyebut Prabowo sebagai Menteri Presiden Joko Widodo sebelum pelantikan menteri. Askal membantu pamannya menenun kain songket sebelum kembali ke pesantren setelah sebelumnya putus sekolah akibat tidak ada biaya. Askal mengaku akan kembali ke pesantren Tegal Rojo Magelang untuk merampungkan pelajaran sekitar pertengahan November mendatang. Sementara itu, sang nenek mengaku senang cucunya akan kembali ke pondok pesantren untuk memperdalam ilmu agama. Saya senang sekali, mau pondok lagi, biar di sana kewarasan, sehat, walafiat. Semoga paling sukses, lulus, tekan berapa tahun putusnya. Saya berdua, semoga saya waras, sehat. Sebelumnya, salah satu ormas di kota Pekalongan mendatangi rumah Askal untuk memberikan bantuan agar ia bisa kembali menuntut ilmu di pesantren. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suryono Soekarno, INews melaporkan.